Bagaimana hukumnya baca zikir pagi sore tanpa berwuduk dan memegang mushaf tanpa berwuduk mohon pencerahannya Ustadz? Ya, pertama membaca zikir tanpa berwuduk. Memang para ulama sepakat bahwa baca zikir itu tidak harus berwuduk dulu. Ya, memang semua ulama membolehkan, tidak ada masalah membaca zikir pagi sore atau zikir-zikir yang lain. Ya, bahkan zikir ini kan banyak, ada zikir pagi sore, kemudian ada zikir dalam momen-momen tertentu, zikir mau tidur, zikir bangun tidur, kemudian kamar mandi, keluar rumah, masuk rumah. Nah, bagaimana kalau ini diharuskan untuk membaca, untuk berwuduk dulu, pasti akan menyulitkan buat kita semuanya. Ini menunjukkan samaha, syariah islamiya, kemudahan syariah islam ini. Ya, yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan dan Allah tidak menginginkan kesulitan. Jadi, zikir memang tidak harus berwuduk. Ya, nggak apa-apa, kita zikir pagi sore dan zikir-zikir yang lain tanpa berwuduk. Pertanyaan kedua, disini memegang mushaf tanpa berwuduk. Nah, disinilah para ulama fiqih berselisih pendapat. Ya, tapi kita tentu mencari jalan yang paling afdal, yaitu apa? Tentu Al-Quran, ini adalah kalamullah. Alangkah baiknya kita membaca Al-Quran, memegang, ini bicaranya memegang ya. Memegang, memegang mushafnya, memegang Al-Qurannya. Para ulama disini berbeda pendapat ya. Alangkah baiknya, afdalnya, kita memegang Al-Quran, ini adalah kalamullah. Kita memegangnya dalam kondisi kita bersuci, berwuduk. Tentu ini lebih afdal dan kita akan terbebas dari perselisihan para ulama. Para ulama yang mengatakan pun, apa namanya, boleh memegang tanpa wuduk, itu pun mereka pasti mengatakan, mereka mengatakan memegang berwuduk, itu tentu lebih afdal. Kalau toh kita mau memegang mushaf tanpa berwuduk seperti wanita dalam kondisi menstruasi, maka dia masih bisa membaca Al-Quran dengan memegang Al-Quran yang ada terjemahnya. Toh, mayoritas, rata-rata mushaf yang ada di masyarakat kita adalah mushaf yang berterjemah. Ya, Al-Quran yang sampingnya, samping kirinya, samping kanannya, ada terjemahnya. Ya, tentu ini diperbolehkan dan para ulama sepakat bahwa ini diperbolehkan, kita gak perlu berwuduk karena disitu ada bahasa Indonesia-nya. Atau kita memegang handphone, tablet, kita memegang handphone, lalu kita membaca Al-Quran dari handphone kita, tentu ini diperbolehkan oleh semua para ulama. Tidak ada masalah ya. Wallahu'alam sawab, subhanakallahumma bilhamdik, ashahadu an la ilaha ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.